Halo ko-friend, disini ada soal mengisi kotak kosong dengan sebuah bilangan Kita lihat, 5 1 per 7 ditambah 2 per titik-titik sama dengan 5 3 per 7 Untuk dapat mengerjakannya, kita perlu menghilangkan pada ruas kiri bilangan 5 1 per 7 Untuk dapat menghilangkannya, kita perlu mengurangkan ruas kiri dan ruas kanan dengan 5 1 per 7 Dapat kita tulis seperti ini, 5 1 per 7 dikurang 5 1 per 7 ditambah 2 per titik-titik sama dengan 5 3 per 7 dikurang 5 1 per 7 Kita lihat pada ruas kiri, 5 1 per 7 dikurang 5 1 per 7 Sebuah bilangan dikurangkan dengan bilangan itu sendiri akan saling menghabiskan, berarti nilainya adalah 0 Yang artinya, 5 1 per 7 dikurang 5 1 per 7 hasilnya adalah 0 Dapat kita coret seperti ini, dan dapat kita tulis seperti ini Pada ruas kiri, 2 per titik-titik sama dengan ruas kanan 5 3 per 7 dikurang 5 1 per 7 Ko-friend, jika ada soal pengurangan bilangan campuran seperti ini Pertama-tama, kita dapat mengurangkan bagian bilangan bulatnya Yaitu 5 kita kurangkan dengan 5, hasilnya adalah 0 Selanjutnya, bagian pecahannya, yaitu 3 per 7 dikurang dengan 1 per 7 Dalam mengerjakan perhitungan pengurangan pada bilangan pecahan, kita perlu menyemakan penyebutnya Ternyata kedua penyebutnya telah sama, maka kita dapat langsung mengurangkannya Yaitu, 3 dikurang 1 adalah 2, berarti pembilangnya adalah 2, dan penyebutnya tetap 7 Berarti, 3 per 7 dikurang 1 per 7 adalah 2 per 7, kita tulis seperti ini Yang artinya, 5 3 per 7 dikurang 5 1 per 7 adalah 2 per 7 Sekarang kita lihat pada ruas kirinya 2 adalah pembilang, sesuai dengan jawaban kita Berarti, penyebutnya kotak kosongnya adalah 7 Ko-friend, kita telah berhasil menjawab pertanyaan ini Sampai jumpa, tetap semangat belajar ya